muncul dari balik kilat Allah ceritai petir Allahumma s.w.t menambah penggerian tempat ini Allahumma s.w.t Terima kasih telah menonton 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 Assalamualaikum Assalamualaikum Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Allah Nenek Terima kasih telah menonton 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 supaya teman-teman bisa merasakan apa yang kita rasakan apa yang saya rasakan dalam kondisi cuaca seperti ini ekstrim dingin dia Pak Hadi ya tengah malam kita datangi satu tempat yang sangat terbilang angker anak kecil pernah dicuri di sini oleh sosok nenek-nenek rumor yang beredar di halayak ramai apa yang disaksikan oleh anak tersebut apa yang diungkapkan anak tersebut doa dia Allah Assalamualaikum ini ekstensi ini ya Allah jadi apa yang anak kecil itu bilang bahwasannya dia diajak oleh satu sosok wanita tua yang membawa bakul yang berisi makanan dan diiming-imingi anak kecil itu diiming-imingi bakal dikasih makan enak seperti itu diajaklah anak kecil itu hingga hilang selama beberapa hari ada yang bilang katanya dua hari tiga malam ada yang bilang tiga hari dua malam entah saya juga tidak begitu hafal yang pasti nama anak kecilnya Isma'un ya bah dia Isma'un 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 itu sekarang mungkin udah 12-an tahun Assalamualaikum Allah Allahuakbar Assalamualaikum Allah Allahuakbar Assalamualaikum Allah Allahuakbar Astagfirullah Assalamualaikum yang melakukan hal ini memanggil hankum ini lebih lebih ekstrim mebah dia saya açık saya berdoa Assalamualaikum berdoa Al-Fatihah 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 Hai Nek sedang apa kau disana Nek hai Nek Hai Allahuakbar Astagfirullah Lajim Astagfirullah Lajim jelas banget tapi dia kayak-kaya kayak ih kemana lagi tuh bilangnya Astagfirullah Lajim Oke Mirsa kita sudah cukup lama udah ya cukup kali ya nampaknya sosok nenek-nenek ini nggak nggak mau berkomunikasi nggak mau kalau kata orang di interogasi nggak mau jujur ya Iya seharusnya dia berkomunikasi dengan baik dengan kita gitu loh bisa seperti sosok-sosok yang sering kita jumpai pada sebelum-sebelumnya padahal kita kan dikisih di sini juga kita baik-baik aja gitu ya dan dia juga masih tidak menyerang ya hanya iya Tuh kan suara lagi suara lagi coba saya senter lagi ada nggak dia sosoknya suara lagi Allah Akbar Hei itu masih ada nih Astagfirullah Lajim dia semakin tinggi semakin tinggi terbangnya uh tinggi banget ini sepertinya kalau terbangnya ada di lima meter dari permukaan laut dari permukaan permukaan laut Bang Heri baik-baik saja syarat-syarat Duh hilang lagi dia Bang Heri saya ambil kejar saya ambil kejar ish Bang Heri tunggu Bang Heri Aduh sumpah ngelada ini nenek-nenek ini susah banget temen-temen ya teman-teman seperti biasa seperti biasanya ada suara doang ketika sosok ini dikejar hilang selalu seperti itu ya Bang Hadiya dan di tempat sini akan saya tutup acara pelusuran malam hari ini nah kilat sudah menyambar begitu berulang kali bertubi-tubi dan akan ditutup pelusuran di malam hari ini dan jangan lupa untuk teman-teman saksikan Loro Misteri di setiap jam 9 malam ya Bang Hadiya waktu Indonesia bagian Barat setiap hari pokoknya teman-teman yang mungkin tidak dapat notifikasi walaupun yang dapat silahkan di klik atau silahkan dicari di searching ya di YouTube itu ada Lorong Misteri di cari video terbaru pasti ada setiap hari selalu tayang setiap hari di jam 9 malam oke dan jangan lupa untuk subscribe juga channel Omah Sang Musafir dan kita promit undur diri anda kurang pede ketika berkendara buang saja helm anda ganti yang lebih baru JS Helmet solusinya membuat anda percaya diri dan jauh lebih tampan kayak Christian Ronaldo itu loh tau gak sih oke teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini saya sedang bersama Omah Omah sebelumnya sudah mengetahui cerita di balik sini bahwasanya ada seorang anak kecil yang diturut oleh seorang nenek jadi anak kecil itu bernama Ismail kurang lebih beberapa tahun silam sekarang anak kecilnya itu sudah beberapa tahun tahun sudah ditemukan Mbah Hadi sudah ditemukan dan kemarin kita eksplor menemui sosok dengan nenek berterbangan silir mudik ya Mbah Hadi ya kayak yang kemarin kita kejar-kejar tapi gak mau muncul gak dapet kita judi kayak yang hilang langsung bisa menggali informasi dalam-dalamnya apakah nenek-nenek Oma harus dikejar juga gimana Pak? janganlah karena kameranya diem gak bisa lah jangan Oma, ntar Oma diseret ngomongnya sembarangan Bang hari ini Oma Oma mau dibisik-bisik yaudahlah ya Oma yaudah patah ya nenek-nenek peot lah kalau ketemu Oma karena ngambil anak-anak Oma takut ambil cucu Oma gak apa-apa dipatahin aja kalau udah ganggu mudah-mudahan sih gak dateng Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh berjumpa lagi dengan Oma di malam hari ini Oma itu pasti dapet nomor satu uji nyalinya karena kalau udah habis eksplor pulang dilanjutkan besoknya uji nyali Oma diajak curang emang harusnya Oma eksplor diajak biar Oma tahu ada apa dia ya kan Oma dapat apa kan Oma bisa ceritakan ya gak jadi Oma suruh berPR-PR ria ini disini Alhamdulillah Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billah Asyadu an la ilaha illa Allah dahula syarikalah wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasulul la nabiya ba'da Qabul tuka biwasin qabulin wa khutam tu'ala famika bifahmi rusul wa tuttawi ini biaisin ma'akul Allahu Akbar salam penuh cinta kasih dari Oma salam penuh sayang dari Oma semoga para fans selorang misteri baik di Indonesia maupun di luar negeri dalam keadaan sehat walafiat selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala apalagi belakangan ini selalu banyak musibah sehingga terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan semoga kalian selalu dalam lindungan Allah jauh dari segala mara bahaya jauh dari segala musibah jauh dari segala bala bencana Oma berharap kepada Allah para fans selorang misteri dimanapun kalian berada selalu dalam lindungan Allah dalam keadaan sehat walafiat dalam keadaan bahagia lahir batin dan doa Oma selalu menyertai kalian oke rasanya oke Oma perasaan Oma merinding disko disana amparan-amparan tinggi ada suara ada suara suara ada suara suara kalau ada harimau Oma bismillah ini ketakutan suara suara pinatang-pinatang Oma Oma merasakan yang namanya yang namanya Isma'un jaman jaman memukul tabuh memukul tabuh ada tampah memukul tampah dan menggorengan pakai soda tenteng-tenteng agar segera terlihat ya sih biasanya orang tua zaman dahulu kalah seperti itu karena ada satu kisah ada anak-anak bermain di pinggir lautan padahal sih ya bukan laut dibilang di pinggir sungai kecil dalam keadaan hujan hujan pun tidak begitu suara suara hujan pun tidak begitu besar tiba-tiba anak itu terpleset akhirnya tertarik arus sampai satu hari satu malam anak itu tertarik arus sekitar dua belas kilo ya halo 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 ada suara binatang dicari diubak-ubak gak katamu sampai pojok sampai jam sebelah siang sampai jam sebelah siang halo ada orang yang bisa untuk menemui anak tersebut dengan cara seperti itu yang alhamdulillah akhirnya jam sebelah siang itu ditemukan anak tersebut sudah meninggal dunia orang itu banyak padahal disini banyak orang mencari mengubak-ubak tapi kenapa tiba-tiba itu mayat ada disini padahal orang-orang disini banyak tapi mayat disitu gak terlihat ya ternyata setelah disariatkan baru diketemukanlah itu jenajah gitu ilmu-ilmu orang tua zaman dahulu itu dengan ilmu yakin dengan ilmu yakin dengan ilmu yakin kepada Allah memohon kepada Allah hanya dengan membaca sholawat saja memukul tabuh itu bisa diketemukan yang diumpetin oleh setan pun bisa diketemukan karena ya mahluk halus itu kalah dengan ayat-ayat Allah dengan sholawat-sholawat itu kalah jadi seperti itu ya ada syariatnya gitu disariati ternyata seperti itu begitu pun juga Isma'un katanya disariatinya dengan cara seperti itu Nek Nenek rasanya ngeliatinnya saya terus ya Nek 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 dimana sih Nek hei 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 suara ngomong apa itu suara 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 apa itu gak kedengeran ya suara 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 suara- suara puter aja terus suara puter aja terus lama-lama omah bosan juga nih duduk nek sini nek kata para pemirsa si omah kalau setannya belum datang dipanggilin kalau udah datang digebugin atau diusirin iya ya omah juga bingung jawabnya apa ya mungkin omahnya cari sensasi saja nek omah cuma cari sensasi sini ditungguan nenek hari ditungguan hari ditungguan ditungguan si nenek datang Allah Allah ya 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 Allah Nek kalau saya boleh tahu nenek itu kenapa gara-garanya sampai pengen ngambil anak orang apakah nenek merasa sedih cucunya dibawa kabur eh malah nyautin malah nyautin nenek emang pengen punya cucu anak nenek ada dimana suara keneng-tengeran kau eh suaranya serem suaranya ngomong naon sih ngomong naon sih nek orang teka denge apa sih ya ngomong apa ya ngomong apa sih saya gak kedengaran ya si nenek ngomong naon nenek ih nenek emang gitu baik iya jinganan Masya Allah Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Nek Nek ngapain disitu Nek sini wah nenek emang gak mau dipukul sama omah nih jauh-jauh aja sini nek tinggi banget ya nenek Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim sini nek sini nek Nek sini Nek jauh banget nenek disitu aja sini nek nenek gak mau deket-deket sama manusia ya Nek ya ilang Nenek nenek gak mau dipukul ya enggak gak dipukul omah padahal omah kekasian sama nenek nenek ma omah pengen tau doang omah pengen tau doang nenek ngambil anak orang untuk apa gitu doang kabur neneknya yaudahlah jemput aja lah masa omah dapetnya begitu doang gak dapet sensasi omah omah pengen pukul tadinya buh payah nih hari ini omah jong omah gak dapet apa-apa jemput bang heri jemput omah pundung lah Alhamdulillah salam salam omah pundung ada apa habis setannya gak mau datang kalau dia berdiri aja disitu berdiri apa terbang memang dari awal kita atas aja gak mau turun-turun memang dari awal pelosuran kayak gitu omah saya tanya eh suara nenek suara nenek terdengarnya sih kayak cucu-cucu gitu sini-sini omah mau omah mau tanya kenapa kamu mau ngambil orang anak orang apa keinginan kamu kan kalau dia deket omah ada sensasi ngegaprot kan iya kan ada sensasi hari itu mentahnya sensasiannya omah satulah wari mentahnya sensasian omah pundung Alhamdulillah omah selesai omah pundung informasi yang dalam apa nih omah belum dapet ya belum makanya mau ditanya kan kalau deket makan mau dibisikin kenapa ngambil si Ismaun apa nenek punya cucu tapi kedengarnya cucu-cucu gitu baik sepertinya memang sosok nenek ini kayak merindukan seorang cucu ya iya ini cucunya kan oke teman-teman udah lah kita dibanding lama-lama tempat sini si neneknya mungkin gak nyaman kita pamit penuh diri sekian mau dinyalin omah pada malam hari ini omah pundung anda kurang pede ketika berkendara buang saja helm anda ganti yang lebih baru JS Helmet solusinya membuat anda percaya diri dan jauh lebih tampan kayak Christian Ronaldo itu loh tau gak sih oke teman-teman saya akan lakukan cucu-cucu seorang diri tempat sini setelah sebelumnya omah cucu-cucu di tempat sini bang Hadi ya oke dia akan saya seorang diri dan saya akan adu-nyali adu-nyali dia akan saya akan adu-nyali di tempat sini dan akan selaturahin kepada nenek tersebut iya tiati bang Harry Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Assalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulullah Muhammad Ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'ad Alhamdulillah teman-teman kita sudah berapa tahun ini seluruh misteri seluruh misteri sudah tiga tahun Alhamdulillah sudah jalan tiga tahun dan semakin jaya semakin banyak penonton semakin banyak peminatnya dan berterima kasih kepada semua subscriber Oromistri yang mungkin masih setia nih dari 0 dari 100 subscriber sampai sekarang 670 ribu berapa gitu ya subscriber Alhamdulillah ya dan mungkin saya pengen sapa-sapa juga kepada semua teman-teman yang ada di Indonesia Malaysia saya burunai Filipin Indonesia Arab Saudi Arabia Thailand Australia Hongkong Jepang dan dimanapun yang tidak bisa saya sebutkan setiap persatu karena saya tidak begitu hafal ya Alhamdulillah kemarin Oma sudah melakukan uji nyali disini katanya Oma bertemu dengan sosok nenek itu cuma berdiri aja makanya saya hari ini ingin tahu kalau uji nyali ini dia lebih agresif kah lebih aktif kah lebih responsif kah atau sebaliknya malah pasif ini permukaan jalan ini agak kayak bukit-bukit nektur-nektur jadi khawatir keseleo bahaya oke teman-teman saya menghimbau kepada teman-teman selamat nonton Lorong Misteri jangan lupa untuk semangat berzikir bersalah bertakbir bertahmid bertahlil supaya nonton nih sambil meraih pahala teman-teman enggak 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 lalai begitu aja kita ya Alhamdulillah aja disini agak emang lumayan uji nyali itu kalau enggak ada sehatannya nunggu ada ekstensi kalau ada ekstensinya takut kita bisa semaput kita bisa ini bisa apa namanya pokoknya bisa beresiko yang ujung-ujungnya adalah kecelakaan semoga kita dilindungi oleh Allah dalam setiap aktivitas Allah suara apa itu suara ini suara semoga Allah melindungi kita dalam setiap aktivitas apapun Allah meridui kita amin ini rumputnya agak basah saya mau duduk pantat saya enggak ada basah teman-teman ini saya nongkrong aja ini dari beberapa hari yang lalu memang cuaca di Indonesia ini ketika malam ini mendung kilat hujan dan Indonesia berduka pula banyak sekali musibah yang terjadi di Indonesia ada gempa bumi yang kemarin ada di daerah Banten dan juga ada gunung meletus dan segala macam di Indonesia Semeru dan segala macam semoga keluarga yang ditempa musibah diberikan kesabaran oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan digantikan kesabarannya musibahnya dengan yang lebih baik lagi dengan pahala yang berlipat ganda di Allah subhanahu wa ta'ala amin Allahumma salli ala Muhammad subhanahu wa ta'ala ala sendawa-sendawa ini sudah mau muncul ekstensi yang ada di tempat sini di bulu kuduk bagian langan saya ini sudah cukup merinding ya teman-teman banyak sekali suara jangkrik semakin malam semakin nyaring suara jangkrik semakin malam semakin dekat dengan hujan ini hilat menyambar di mana-mana cuaca juga semakin panas ini ya artinya ini kalau panas segera begini ini mau turun hujan kalau kata orang jaman dulu tadi enggak ada suara jangkrik tiba-tiba banyak sekali suara jangkrik Allah hilat di mana-mana menambah vibes kengeriannya ini jadi apa yang disebut ya ambience ambience scary horror horror jadi makin horror kawan-kawan creepy creepy pedas creepy singkong oke assalamualaikum nenek hadir saya sudah berjam-jam menunggu disini tidak muncul-muncul kalian nenek apa kamu ingin saya bawakan buhur lagi dupa lagi ini nenek ini enggan untuk muncul kalau hanya dipanggil-panggil mungkin bukan anak kecil kali saya mungkin ya harus tapi ya kasihan juga sih kalau misalnya mau ujian nyali pancingannya anak kecil kasihan ya masa anaknya bang hadir dibawa kasihan sebagai apa namanya umpan kasihan lah terima kasih selamat menikmati 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 terhadap selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat 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 menikmati Anda kurang pede ketika berkendara Buang saja helm Anda Ganti yang lebih baru JS Helmet, solusinya Membuat Anda percaya diri Dan jauh lebih tampan Kayak Christian Ronaldo itu loh Tahu gak sih? Assalamualaikum Wr. Wb Kembali lagi bersama saya Hadi Dilarong Istri, baik para pemirsa Malam hari ini saya melakukan adu nyali Seperti biasa Yang sebelumnya Oma Dan Bang Heri Kemarin kan Bang Heri dan Oma Yaudah silahkan tinggalkan saya sendiri Nanti saya akan hadapi si nenek Si neneknya sih pasif ya? Pasif Makanya Bang Hadi mungkin harus aktif Sehingga memancing emosi si nenek tersebut Memancing emosi? Saya kayak sekelebat Gak sosok Hati-hati Itu yang saya tinggal ya Belum apa-apa Bang Heri udah langsung Tinggalin saya Parah nih Bang Heri Aduh apa-apa Disini kan kita mengadu nyali ya Semoga saja Nyali saya lebih kuat dibanding dia Karena Mau bagaimanapun Pengalaman saya sudah 3 tahun Dan ya memang Pengalaman si nenek Pengalaman pak di sini kan si nenek ya Mungkin si nenek itu udah lebih dari 11 tahun juga kan Karena Informasi yang kita dapat itu Bahwa Anak yang dulu pernah diculik si nenek ini Bernama Isma'un Dan Isma'un itu Sekarang itu sudah berumur 11 tahun Tapi gak tau sih saya Tepatnya pada saat Di umur keberapa Si nenek ini Menculik si Isma'un Tapi kalau menurut saya Si nenek ini udah Mungkin udah puluhan tahun Atau Lima puluhan tahun Kayak si nenek ini Gak tau modusnya apa Si nenek ini yang sering menculik Anak kecil Modusnya apa Gak tau Makanya dari Makanya Dengan alasan kita membuat konten Seperti ini Kita mengulik Mengulik Sebenarnya Apa modusnya Apa alasannya si nenek ini Mengambil si Isma'un Si Isma'un lagi kencing Biasa aja Dan tiba-tiba diambil Sikatnya sih Seperti itu Mungkin Apakah Si Isma'un ini Kencingnya sembarangan Sehingga Gak misi-misi Gak permisi-permisi gitu ya Sehingga Si nenek Penghuni tempat ini marah Mungkin Atau Kedua alasannya ini Yang kedua Alasannya ini Si nenek Aduh Aduh Gak petir-tiba saya Aduh Kayak terserang gitu ya Perutnya Si nenek ini Punya alasan Bahwa Dia Ingin Memelihara Cucu Atau mungkin Di latar belakangnya Dulu si nenek ini Cucunya Hilang juga Atau bagaimana Mungkin Temu meninggal Atau bagaimana Sejuruh orang tahu Jadi ya Kita Sebagai konten Kreator Misteri Alasan kita tepat Disini itu Mengulik Apa yang ada disini Mencari Alasan Mencari Cerita Dari Sejarah Misteri Yang ada disini Ya kan Yang namanya Konten misteri Seperti itu Sampai saat ini pun Saya tidak mendengarkan Sesuatu Dan melihat Sesuatu Sepertinya Saya lagi Hoki Hoki Kayaknya nih Saya Lagi Di Ambang Keamanan Kayaknya Disini Banyak Dom-doman Teman-teman Suara 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 Kayak anjing Kayak ngeri Ini Siapa yang takut Sama anjing Merima Merima Telah Gelap Banget Saya Tidak Melihat Sesuatu Khawatir Tiba-tiba Dia Menyerang Saya Aduh Merima Mending Saya Lihat Kuntil Anak Beranjing Suara Suaranya Sudah Tidak Aman Sepertinya Aman Ya Aman Semoga Tidak Ada Apa Apa Aduh Suara Lagi Aduh Hati Saya Tidak Nyaman Tiba-tiba Tengok Kanan Tengok Kiri Hati Tidak Ada Sesuatu Yang Menyerang Dari Saya Agar Saya Siap Di Saat Saya Diserang Kalau Saya Lengah Khawatir Terpental Suara Suara Ini Kayaknya Bukan Suara Anjing Asli Sepertinya Suara Anjing Jadi-jadian Apakah Ini Adalah Peliharaannya Si Nenek Ini Juga Assalamualaikum Nek Assalamualaikum Nek Ini Anjing Suara Anjingnya Peliharaan Nenek Atau Siapa Sepertinya Saya Tidak Pernah Mendengar Anjing Di Daerah Sini Kata Warga Sekitar Tidak Ada Anjing Masa Iya Saya Explore Ada Anjing Ini Peliharaan Nenek Apa Anjingnya Tidak Ada Jawaban Tidak Ada Jawaban Seperti Seperti Kita Miskol Tapi Dari Angkat Angkat Kita Telepot Tapi Dari Angkat Angkat Kita Taping Pun Nggak Dibaca Baca Nek Nggak Ada Sautan Nggak Ada Apa Apa Sepertinya Saya Lagi Hoki Atau Gimana Aman Suara 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 Jauh Banget Ini Menandakan Kalau jauh Itu Deket Katanya Apa Jangan Jangan Dikanan Saya Atau Dikiri Saya Kerasa Saya Nggak Enak Soalnya Saya Merasa Hoki Saya Merasa Aman Tapi Khawatirnya Ketika Saya Lengah Malah Saya Diserang Astagfirullahaladzim Sepertinya Saya Aman Dari Tadi Saya Nggak Melihat Apa Apa Gitu Dari Tadi Saya Nggak Melihat Apa Apa Saya Hanya Mendengar Suara Auman Anjing Doang Dan Ini Tebakan Saya Benar Sepertinya Ini Si anjing Ini Adalah Peliharaannya Si nenek Ini Jangan Disini Pun Ada Yang Namanya Rumah Goib Rumah Goib Ini Jangan Ini Rumah Goib Sepertinya Ya Ini Karena Saya Merasa Karena Saya Merasa Si nenek Ini Dari Tadi Berkeliaran Disini Aja Di Dalam Semak Semak Ini Sepertinya Semak Semak Ini Adalah Rumah Dia Ketika Kita Samprin Nggak Ada Suara Lagi Tuh Allah Bar Bisa Suara Suara saya mencium seperti bau thai ini seperti bau thai kucing kenapa ada suara laki-laki apakah disini ada salah kakek-akek sepertinya si nenek masih punya suaminya kakek-akeknya baru terdengar ini ya katanya sih kakek suara-suara neneknya temen-temen hei ini hampura iya mah hampura iya mah iya mah nek kernaon nenek nenek lagi ngapain disitu nek turun nek turun saya disini melakukan adu nyali uuuh anjingnya ini anjingnya si nenek uh ngilang si neneknya saya belum ngomong apa-apa nih si nenek sudah hilang temen-temen uuuh uuuh di sini tadi disini nampak jelas banget Allah wakbar mungkin temen-temen bisa lihat tadi jelas banget sosoknya semoga terekam kamera dia terbang teman-teman untung nyali saya sudah biasa jadi ini suara anjingnya jelas banget nek ampura iya ma nek nek mohon maaf jangan keluarin anjingnya nek saya takut anjing saya disini cuma aduh nyali aduh nyali buat konten sekarang manusia jaman sekarang itu kerjanya konten nek ada yang konten-konten kreator kayak kita ini misteri nek Allah wakbar maaf nek maaf maaf Allah wakbar maaf nek maaf maaf Allah wakbar maaf nek maaf maaf mungkin kehadiran kita mengganggu nenek sehingga nenek marah mohon maaf disini saya cuma duduk doang kamera lampu udah itu doang nek berkomunikasi silahkan berkomunikasi dengan saya tapi jangan marah-marah karena kita disini hanya beradu nyali ya sebelumnya kita melakukan uji nyali sekarang beradu nyali nek tolong nek wujudkan sekali lagi wujudkan sekali lagi nek saya mohon nek eh nek eh kan saya nengok sedikit aja kesana tiba-tiba nenek udah ada maaf nek saya disini gak ganggu nih ya saya cuma adu nyali doang saya gak saya gak melawan nenek karena nenek itu baik menurut saya hilang lagi si nenek kemana lagi tuh si nenek itu belum apa-apa dia itu belum ngomong teman-teman baru saya izin doang ke si nenek ini kalau kita itu dari konten kreator misteri dia itu belum muncul maksudnya belum muncul maksudnya dia belum ngomong maksud saya saya ingin berkomunikasi dengannya tapi dia kayak cingbai gitu diem aja gitu semoga saya tungguin lagi saya bisa berkomunikasi lagi sama dia disini gak banyak nyamuk cuma banyak lomdoman aduh jadi kotor kaki saya eh kaki selana sampai sepatu saya juga kotor nempel semua dom-domannya ini teman-teman jadi dom-doman ini punya lagu teman-teman lagunya dom-doman itu ada dom-macale dom-macale dom dom-macale dom aduh dom-macale aduh dom-doman ini teman-teman perjuangan lain astagfirullah lajim kaget saya si nenek ini teman-teman hadir lagi nek saya ingin bertanya sama nenek nenek kenapa berdiri disitu aja ha apakah ini pintu gerbang nenek jawab saya minta jawab please ih gak jawab dia diam aja teman-teman nek saya gak ngegas nek maaf nek pertanyaan saya lembut nih ya sekarang ya nenek nenek ini kenapa nek mencurig ismaun nek 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 kabur lagi aja teman-teman hilang lagi aja setelah futbol jajim bosan saya dicuekin gini si nenek meyakin kita aja teman-teman meyakin saya aja teman-teman betul suara-suara tuh kan suara si nenek berkomunikasi dengan baik nek kalau gak ada ujung wujudnya aja gak ngomong sekalian ada wujudnya gak ngomong gak ngomong setelah wujudnya gak ngomong sekaliannya gak ada wujudnya ngomong ini gimana sih nih aku bete sama nenek aku dicuekin terus sama si nenek ini suara kakek nah tuh bang oke teman-teman kita jemput bang hadin assalamualaikum waalaikumsalam kenapa bang hadin apa saya dicuekin mulu seri tadi nanya gak dijawab-jawab memang seperti itu dari mulai penelusuran omah dan eh penelusuran ujinya li omah dan ujinya li saya pun seperti itu hmm suara lagi suara lagi sepertinya ada suara kakek-kakek juga iya makanya tadi saya juga pas ujinya li kayak gitu saya mikir ini kakek-kakek apa laki-laki perempuan gitu dan kalau menurut saya sih wajar bahadi kenapa dia gak nyawet kalau nenek-nenek kan budek nenek-nenek biasanya sudah sudah ini sudah berkurang bener-bener pendengarannya bener makanya saya tadi hampir agak ngegas sih nanya anjir setan ngegas maksudnya saya nanya kesel gitu nanya tapi gak ngejawab-jawab sekalinya dia muncul muncul ya kan wujudnya tapi gak ngomong tuh sekalinya gak muncul wujudnya gak muncul-wujudnya ketawa-ketawa aja memang kalau kalau nenek-nenek sudah sepuhan seperti itu dia tanya apa jawab apa gitu iya sih memang seperti itu dan sepertinya ini kutilanak sepuh kalau ya sepertinya ini gerbang pintu rumahnya dia ini rumahnya dia saya yakin deh saya terdengar juga ada seperti suara anjing ada suara anjing karena suara anjing itu anjing itu aneh itu anjing jadi-jadian yang tidak soalnya di sini kan di hater warga sekitar kita enggak ada anjing enggak ada anjing nah seperti ini suara anjing juga kaliahan sih nenek kakek ini ooo seperti ini begitu ini lagi góyb les ada ini anjing-anjing ini kayaknya tinte ya bentuknya begini oke, para pemerintah, mungkin cukup sekian adunya 5 dalam hal ini dengan saya jangan pernah mencari mitos kami sudah bermain dengan mitos dan tetap saksikan lorong misteri di jam 9 malam setiap hari sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati